Ratusan warga lintas agama dan golongan deklarasikan dukungan terhadap pasangan Capres-Cawapres Jokowi-Dodo, Ma'ruf Amin, di rumah kos Jokowi semasa kuliah dulu. Sementara di kota kelahiran Jokowi di Solo, Jawa Tengah, sejumlah teman sekolah gelar doa dan potong tumpeng bersama. Siapa sangka Presiden Jokowi pernah punya kenangan di rumah keluarga Pratelo di Jalan Menur No. 25, Baciro, Yogyakarta. Di lokasi inilah ratusan warga deklarasikan dukungan terhadap pasangan Jokowi-Dodo dan Ma'ruf Amin. Rumah yang jadi pemondokan Jokowi semasa kuliah di Fakultas Kehutanan UGM ini dirasa punya nilai sejarah tersendiri. Beliau kos di sini sekitar 80 sama 81. Jadi waktu itu ya saya masih kecil mungkin saya dengan keasikan saya sendiri. Ya karena terus mungkin untuk konsentro yang kos atau mungkin berteman dengan kos ya mungkin cuma se-hello aja kalau jaman sekarang bicara ya. Tapi Mas Jokowi, tapi saya ingat saya pernah panggil ada salah satu kos ini Mas Jokowi namanya. Dia beliau bawa sepeda motor lama itu mungkin ya Yamaha RS itu ya. Ijo warnanya yang ya polinya keluar itu. Keluarga Pratelo sebelumnya tak pernah menyangka pria bernama Joko yang pernah tinggal di pondokan rumah adalah Jokowi-Dodo alias Jokowi Presiden RI. Atas namakan Rejo Mulia alias relawan Jokowi-Dodo dan Ma'ruf Amin untuk kemuliaan Indonesia, deklarasi ini merupakan dukungan pencapresan kembali Jokowi. Para relawan berasal dari berbagai latar belakang, mulai ulama, penghayat kepercayaan, seniman, aktivis hingga akademisi. Senior Haji Jokowi-Dodo dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin merupakan perpaguan kepemimpianan nasionalis religius. Yang diyakini dia memperkokoh keindonesiaan, kita berlangdaskan Bancasila. Kami akan mengikuti apa yang ada budaya di masyarakat, kami akan menyesuaikan dengan apa yang ada di masyarakat. Umpamanya kita, oh di masyarakat, budaya jadilan kita akan mengikuti. Oh di masyarakat akan senang dengan wayangan, kita akan mengikuti, mengkabanyakan dengan wayangan dan yang lainnya. Sementara di Solo, Jawa Tengah, ratusan teman sekolah Presiden Jokowi-Dodo saat SMA gelar doa bersama dan potong tumpeng atas pencapresan mantan wali kota Solo ini. Bertempat di Plaza Sriwe dari Solo, teman-teman Jokowi kenakan baju putih gelar dukungan terhadap calon petahana untuk kembali menjadi presiden untuk kedua kalinya. Selain doa bersama, mereka juga potong tumpeng untuk mendukung kemenangan pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Mereka berharap pasangan Jokowi-Dodo dan Ma'ruf Amin memenangi kontestasi pemilihan presiden pada tahun 2019 mendatang. Kami berkumpul di Omaq Sinten pada tanggal 29 Juli 2018 untuk bukan mendeklarasikan ya, tapi untuk mendukung doa kepada Jokowi, sehingga kita punya kredo yang namanya Jokowi, Jokowi-Koncoku, Jokowi-Presiden. Jokowi-Koncoku adalah kami menghindari kalimat bias, supaya kami tidak dikatakan kami berkampanye. Karena dengan Jokowi, saya menyebut Jokowi-Koncoku memang diakuin tidak diakuin, Jokowi-Dodo itu teman-teman kami, rekan-rekan kami. Ya kemudian sebagai presiden, memang dia presiden, ya sehingga kami menghindari dan kami sama sekali tidak berkampanye atau kami sama sekali tidak mendeklarasikan, tetapi kami mendukung doa. Dan seperti harapan dari teman-teman kita semua, Pak Jokowi, bisa melanjutkan periode yang kedua, itu harapan dari teman-teman kami semua. Selanjutnya, ratusan teman Jokowi ini akan mensosialisasikan dukungan ke seluruh alumni SMA 6 Surakarta yang tersebar di seluruh Indonesia agar mendukung pasangan Jokowi-Dodo, Kiai Haji Ma'aruf Amin dalam Pilpres 2019 mendatang. Andreas Pamungkas, Angga Eka, melaporkan untuk NET.